Intro Baus Franciscus membuat masyarakat Indonesia terheran lantaran meminta dijemput oleh mobil kelas menengah Toyota Innova Zenix Hybrid padahal pemimpin tertinggi agama katolik itu bisa saja dijemput dengan mobil berstandar kepresidenan yang memiliki keamanan lebih tinggi pun saat dijemput di bandara Soekarno-Hatta Baus Franciscus memilih duduk di kursi depan di samping sopir mobil Toyota Innova Zenix Hybrid yang berwarna putih itu pun mencuri perhatian netizen usai dipakai Baus Franciscus untuk kunjungan ke Indonesia lalu berapakah harga dan spesifikasi Toyota Innova Zenix Hybrid? dimuat dari situs resmi Toyota mobil Innova Zenix Hybrid memiliki harga Rp 470.600.000 lebih mobil tersebut dilengkapi dengan mesin 4-cylinder inline 16 valve DOSC gen drive dual VVTi selain itu konsumsi BBM Innova Zenix Hybrid juga hanya 15 hingga 25 km per liter kijang Innova Zenix Hybrid memberikan kontribusi signifikan hingga kijang Innova bisa jadi mobil terlaris di Indonesia seperti diketahui untuk model kijang Innova terdiri dari kijang Innova Reborn dan kijang Innova Zenix keduanya masih sama-sama diminati namun demikian kijang Innova Zenix masih lebih dominan khususnya model hybrid salah satu hal yang bikin kijang Innova Zenix Hybrid adalah konsumsi bahan bakarnya yang hemat menurut Toyota konsumsi bahan bakar Innova Zenix Hybrid bikin konsumen terkejut lantaran ada yang tembus 25 km per liter Innova Zenix dilengkapi sistem keselamatan Toyota berbasis sensor dan radar yaitu Toyota Safety Sense 3 yang terdiri dari Pre-Collision System atau PCS Dynamic Radar Cruise Control atau DRCC Land Deperture Alert atau LDA dan Land Tracing Assist atau LTA serta Automatic High Bamp atau AHB Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!